Dahsyatnya Brigade Al-Qasam hujani Tel Afif dengan ratusan rudal. Terima kasih telah menonton! Sebagai balasan atas serangan musuh ke menara-menara sipil. Brigade ini juga menegaskan menara-menara Tel Afif sudah diaktifkan untuk diserang dan responnya adalah yang dilihat bukan apa yang didengar, kata Netanyahu. Sebelumnya, kelompok pejuang Palestina ini juga telah mengancam akan mengkempur Tel Afif. Jika musuh bertindak lancang dan membom menara-menara sipil di Gaza, maka Tel Afif akan menyerang dengan serangan rudal yang melebihi apa yang terjadi di Eskelon. Al-Qasam mengaku telah menggunakan taktik khusus dalam penembakan rudal agar dapat memicu kubal besi di Eskelon. Untuk pertama kali pada siang hari, Brigade Al-Qasam mengejutkan Eskelon dengan taktik khusus peluncuran rudal sijil yang merusak tinggi. Taktik ini juga berhasil melampaui kubal besi dan menjatuhkan korban tewas dan luka pada badisan musuh. Jurubicara Al-Qasam Abu Obaida dalam siaranya menyatakan serangan rudal ini juga telah dilesatkan dalam jangkau waktu 5 menit dan pihaknya masih punya banyak rudal. Brigade Al-Qasam dikenal sebagai sayap militer kirakan pertahanan Islam atau Harekat Al-Mukawama Al-Islam Yahabas, Palestina. Pasukan tempur ini juga sering disebut sebagai taming hidup dalam setiap peperangan melawan Zionis terutama di jalur Gaza. Brigade Al-Qasam dan pejuang Palestina kini kembali mengombarkan perang atas kebiadaban Israel yang telah mencabik-cabik kehusukan Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Zionis Israel secara berutau menyerang dan menembaki umat Islam Palestina. Sebagai respon atas serangan tersebut, Brigade Al-Qasam meluncurkan roket-roket hingga ke Jantung Tel Aviv, pusat kota perdagangan negara Yahudi itu. Di Israel, kepanikan terjadi di mana-mana serina menawung-rawung di berbagai kota menandakan serangan roket dari Gaza. Sejauh ini, tiga orang tewas dari piang Israel akibat serangan rudal Hamas. Brigade Al-Qasam atau nama lengkapnya The Isadin Al-Qasam Brigade, merupakan sayap militer dari organisasi Hamas Palestina, kerap juga disebut dengan AKB. Brigade ini dibentuk pada 9-1 sebagai konsekuensi pemblokiran kesepakatan Oslo. Pada awal intifada kedua, Brigade Al-Qasam menjadi motor serangan Hamas dan kesewenang-wenangan Israel di Palestina. Kekuatan pasukan militer ini mengejutkan sejumlah kalangan. Brigade Al-Qasam dinilai memiliki kemampuan tempur kompleks dan mematikan. Mereka mengoperasikan berbagai sel di tepi barat. Serangan dengan sasaran militer ini menyertakan tembakan senjata ringan, roket hingga serangan mortal. Nama Brigade Al-Qasam merujuk pada Isadin Al-Qasam, seorang pendakwa di Palestina. Pada tahun 1930, dia mengorganisasi dan mendirikan Al-Qaf Al-Aswad atau Black Hand. Organisasi militan yang menentang Zionisme dan pemerintah Inggris Perancis di Lepang. Brigade Al-Qasam dikenal sebagai salap militer gerakan pertahanan Islam atau Harakan Al-Mukawama Al-Islamiyah. Palestina, pasukan tempur ini juga sering disebut pameng hidup dalam setiap peperangan melawan Zionis, terutama di jalur Gaza. Brigade Al-Qasam atau nama lengkapnya Isadin Al-Qasam Brigade merupakan sayap militer dari organisasi Hamas Palestina dan juga disebut EKIB. Brigade ini dibentuk pada 91 sebagai konsekuensi pembelokiran kesepakatan Auslow. Pada awal intifada kedua, Brigade Al-Qasam menjadi motor serangan Hamas atas kesewenang-wenangan Israel di Palestina. Kekuatan pasukan militer ini juga mengejutkan sejumlah kalangan. Brigade Al-Qasam dinilai memiliki kemampuan tempur kompleks dan membatikan. Mereka mengoperasikan berbagai sel di tepi barat, serangan dengan sasaran militer menyertakan tembakan senjata ringan, roket hingga serangan mortar. Brigade Al-Qasam merujuk pada Isadin Al-Qasam, seorang pendakwa Palestina pada tahun 1930. Dia mengorganisasi dan mendirikan Al-Kaf, Al-Aswad Black Hand, organisasi militan yang menentangi Zionis dan pemerintahan Inggris Prancis di Leban. Sebelah peran resmi yang dirilis pemerintah Australia menyebut Brigade Al-Qasam secara resmi didirikan untuk membantu kemampuan militer Hamas. Awalnya, Brigade di organisasi secara rahasia terdiri atas sel-sel terkotak yang berspesialisasi dalam serangan teroris, pembunuhan, dan penculikan di dalam Israel. Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007 dan mengambil peran pemerintahan Brigade Al-Qasam berkembang, setidaknya sebagian menjadi kekuatan militer yang lebih tradisional. Brigade beroperasi terutama di Gaza dengan perwakilan terbatas di tepi barat. Menurut laporan tersebut, tujuan utama Brigade Al-Qasam, yakni penyatuan Israel dan wilayah Palestina di bawah pemerintahan Islam. Mengingat perbedaan sumber daya militer antara Israel dan Hamas, Brigade Al-Qasam mengaduksi taktik gerilya dalam upaya mereka untuk mengalahkan Israel. Terima kasih telah menonton!